Hai teman-teman, siang ini aku mau coba bikin fettuccine dengan saus putih atau lebih dikenal dengan pechamel. I don't know how to say it, but it's a white sauce with some cheese. So ini bahan-bahannya pakai tri-color egg fettuccine yang katanya sih 100% dari with semolina and eggs gitu jadi sehat ya. Nah ini warnanya cantik banget kan. Mudah-mudahan rasanya juga enak karena ini baru pertama kali nyoba, kemudian nanti juga mau pakai ini, cheese mozzarella, colby, dan parmesan. Terus ini ada flour, kemudian seperti biasa ada full cream milk, sedikit ada butter, dan juga pakai yang kemarin aku bikin meatballs yang homemade, it's a beef meatballs ya. Nah itu bahan-bahannya. Nah pertama tadi sudah aku rebus fettuccine-nya dengan sedikit air, kemudian supaya wangi juga ditambahkan daun salam sama seiris jahe di airnya. Dan ini jadinya seperti ini teman-teman, nanti ini akan ditiriskan, dan baru nanti akan bikin saus putihnya ya. Setelah ditiriskan, ini aku tambahin sedikit minyak zaitun, olive oil, dan diaduk supaya nggak nempel dan juga jadi wangi. Ya teman-teman, jadi rasanya tuh lebih enak. So, untuk saus putihnya, ini aku lelehkan butter dengan api yang kecil, kemudian ditambahkan irisan bawang bombay dan bawang putih. Ini additional aja ya, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Dan ditumis sampai dia wangi. Sebentar aja teman-teman. Nah, sampai wangi seperti ini. Nah, setelah tumisannya wangi, masukkan sekitar 3 sendok teh tepung terigu. Lalu diaduk cepat, seperti ini. Nah, setelah rata, setelah rata, masukkan susu sedikit demi sedikit dan kecilkan apinya. Terus diaduk rata. Terus diaduk rata. Lakukan sampai susunya habis, satu gelas, dan sambil terus diaduk. Seperti ini ya. Nah, sampai tidak ada gumpalan. Dan diaduk terus, dan apinya boleh dibesarkan sedikit aja. Nah, ketika terus diaduk, ini akan membentuk pasta seperti ini, teman-teman. Tuh ya, makanya ini harus terus sambil diaduk dengan panas yang konstan. Jadi dia tidak menggumpal. Setelah itu, bisa ditambahkan merica. Merica, aku pakai black paper, dan juga garam, sesuai selera aja. Setelah merica dan garam, diaduk lagi sampai benar-benar rata dan halus. Tiga macam keju sudah masuk, aduk lagi sampai kejunya meleleh dan siap untuk dihidangkan. Tuh, kan sudah mulai lengket-lengket gini tuh, mozarellahnya mulai meleleh. Dan apinya tidak usah terlalu besar ya, teman-teman. Karena kejunya itu bisa jadi bosong. Supaya tidak bosong, kecil saja apinya. Sambil di-check terus tuh. Wow, this is great. And, tadaaa. Ini penampakan terakhirnya, teman-teman. Selamat menikmati selagi masih hangat. Dan selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Bye for now. Ciao. selamat menikmati